Intro Assalamualaikum teman masak, ketemu lagi di channel youtube Septia Pramawati Video kali ini saya berbagi resep membuat mie goreng jawa Jangan lupa ya untuk subscribe dan tekan tombol lonceng supaya gak ketinggalan video selanjutnya Berikut adalah bahan-bahan yang perlu dipersiapkan Disini saya menggunakan mie telur cap tiga ayam yang mudah didapatkan di tempat kalian Kemudian untuk sayurannya disini ada wortel, kol, dan sawi hijau Ini opsional ya untuk sayurannya Kemudian untuk bumbu halusnya ada bawang putih, kemiri, lada bubuk, dan garam Dan ini ada penyedap rasa sapi, kemudian kecap ini gunakan secukupnya aja nanti Pertama-tama kita masukkan mie ke dalam wadah, kemudian kita siram dengan air panas Ini kita rendam ya hingga semuanya tenggelam Direndam kurang lebih selama 5 menit Hingga agak lunak, tapi jangan terlalu lembek ya Jika teksturnya dirasa sudah pas, tidak terlalu lembek Buang air rebusannya, kemudian kita tambahkan kecap secukupnya Disini supaya kita lebih mudah untuk mencampurkan kecapnya Hingga rata ya, kita aduk seperti ini Jika sudah rata, kita sisihkan dulu Langsung saja kita potong sayuran sesuai selera Seperti ini ya Dan untuk bawang putih, kemiri, lada, dan garam kita haluskan Panaskan minyak secukupnya Ini untuk menumis bumbu halusnya Tumis bumbu halus hingga harum Jika bumbu halus sudah harum dan agak kekuningan atau agak kering seperti ini Langsung masukkan sayur yang sudah dipotong tadi Aduk dan masak sebentar hingga sayurannya layu Jika sayurannya sudah layu seperti ini Kita masukkan mie yang sudah diberi kecap tadi Dan aduk hingga rata Masak kembali mie kurang lebih 5 menit Supaya bumbunya meresap Sambil diaduk-aduk ya Biar tidak cepat gosong Tambahkan setengah sendok teh penyedap rasa Ini saya menggunakan penyedap rasa sapi Aduk kembali Dan jangan lupa untuk tes rasa ya Jika kurang asin atau kurang manis Bisa ditambahkan garam atau gula sesuai selera Dan ini sudah matang ya Siap untuk disajikan Mie goreng jawa mudah banget kan untuk dibuat Ini cocok banget sebagai menu andalan si kecil Oke sekian video dari saya Selamat mencoba dan semoga berhasil Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!